Naga SAKTI Sungai Kuning Jilid 5 Bantok MOLI mengeluarkan sebuah kantong kuning yang sudah dipersiapkan, membuka kantong itu dan mengambil sebuah jarum emas yang dibungkus kain sutra putih. Jarum emas itu ujungnya kelihatan merah sekali dan memang jarum itu sudah diberi semacam racun merah di ujungnya. Sekarang siaplah menderita sedikit nyeri pada lengangmu, Giyokcu. Tidak takutkah engkau anak itu menggeleng kepala dan matanya bersinar-sinar? Apa yang harus ku takutkan, Subo? Aku yakin bahwa Subo akan melakukan segala hal yang baik bagiku, diam-diam wanita iblis itu merasa girang. Anak ini memang menyenangkan sekali. Terbuka, jujur, polos, keras hati, pemerani dan anak seperti ini tentu kesetiaan yang boleh dipercaya. Aku akan menusuk lenganmu dengan jarum ini katanya. Setelah meneliti lengan itu, ia pun menusukan jarum emas itu pada bagian lengan Giyokcu sebelah dalam, sedikit di bawah siku. Giyokcu merasa betapa lengan yang ditusuk itu nyeri sekali, perih dan panas, juga gatal. Namun, ia tidak mengeluarkan keluhan sedikit pun juga, bahkan menggigit bibirnya agar jangan sampai mengeluh. Ketika rasa nyeri itu menjalar sampai ke seluruh lengan, Giyokcu memejamkan matu dan memusatkan kekuatan hatinya untuk menahan. Tak lama kemudian, jarum itu dicabut kembali. Duduklah bersilah, biarkan rasa nyeri itu menyebar ke seluruh tubuhmu, sampai akhirnya melemah dan lenyap, kata. Bantuk Moli, Giyokcu mentaati perintah ini. Ia duduk bersilah dan masih memejamkan mata, dan ia merasa betapa rasa panas, perih dan gatal yang menimbulkan nyeri hebat itu benar saja menjalar ke seluruh tubuhnya. Dan masih juga belum pernah ia mengeluh. Akhirnya, rasa nyeri itu makin berkurang dan akhirnya lenyap. Barulah ia membuka matanya, memandang kepada gulunya dengan senang. Benar saja, Subo tentu tidak akan mencelakai aku. Akan tetapi, bolahkah aku mengetahui apa artinya tusukan jarum dan rasa nyeri ini? Subo lihatlah lenganmu di bagian yang kutusuk tadi, Giyokcu melihat lengannya. Di situ, di bawah siku di sebelah dalam lengannya, terdapat bintik merah seperti tahilalat kecil. Tidak buruk, bahkan menjadi pemanis seperti hiasan pada kulit lengannya yang putih mulus itu. Apa ini? Subo ia menggosok-gosok dengan jari tangan kanannya untuk mencoba apakah tahilalat merah itu dapat dilenyapkan oleh gosokan. Takkan dapat kau lenyapkan, biar dicuci dengan apapun, Giyokcu. Tanda merah itu hanya akan lenyap kalau engkau kehilangan keperawanmu. Tanda merah itu tanda keperawananmu dan sekali engkau berhubungan dengan PR sepasang metu kecil itu terbelalak memandang gurunya, mengandung keheranan dan ketidakpercayaan. Airh, Subo, harap jangan main-main dan menakut-nakuti aku anak bodoh. Siapa main-main denganmu? Tapi, tapi, gadis itu bingung. Ia masih terlalu kecil, usianya baru 10 tahun, untuk mengerti tentang keperawanan segala macam, akan tetapi karena ia seorang anak yang cerdik, ia dapat menduga bahwa gurunya menanamkan semacam racun di tubuhnya yang merupakan semacam hukuman atas bilanggarnya suatu larangan. Mengapa Subo melakukan ini? Kepadaku ketahuilah, muridku. Bagi seorang wanita, betapun tinggi ilmu kepandainya, ada suatu bahaya yang amat berbahaya dan besar sekali, yaitu pria. Pria adalah makhluk yang jahat, pandai merayu dan berpalsu-palsu untuk menjatuhkan hati seorang wanita. Semua rayuan itu hanya dipergunakan sebagai alat menjebak, dan celakalah seorang gadis yang lemah dan terbius oleh rayuan itu, karena ia akan kehilangan keperawanannya, kehilangan kehormatan dan masa depannya, satu-satunya pantangan adalah kehilangan keperawanan. Oleh karena itu, terpaksa aku memberi tanda tahil alat merah ini kepadamu, tanda keperawanan agar engkau selalu ingat bahwa engkau tidak boleh terbujuk rayuan pria. Kalau sekali waktu engkau tertarik, kemudian melihat tanda tahil alat merah ini, engkau tentu akan sadar kembali. Ingat baik-baik, kalau tanda ini lenyap, berarti engkau bukan perawan lagi, ilmu-ilmu yang engkau pelajari dan belum sempurna akan rusak dan engkau akan mati dalam waktu satu bulan sesudah itu, diam-diam Giyokcu bergidik. Ia tidak khawatir karena sedikitpun belum terbayang olehnya akan rayuan pria dan akan bahayanya terbius rayuan lalu kehilangan keperawanannya. Tapi, Subo, apakah tanda ini akan selamanya berada di lenganku? Mengapa Subo sendiri tidak memiliki tanda seperti ini di lengan Subo anak itu memang cerdik? Ia tidak memperlihatkan keraguan atau ketidakpercayaan melainkan keheranan karena tidak mengerti. Tentu saja tidak selamanya, Giyokcu. Kalau engkau menjadi murid yang baik, tidak melanggar pantangan sehingga tanda merah itu tetap ada padamu, tentu akan tiba saatnya aku melenyapkannya. Hanya aku seoranglah yang akan mampu menghilangkan tanda itu, tanpa harus menghilangkan keperawananmu. Giyokcu menganggup maklum dan tidak banyak bertanya lagi. Biarpun masih kecil, namun ia dapat menduga bahwa perbuatan Subonya ini merupakan suatu tekanan baginya, merupakan suatu ancaman bahwa ia harus selalu mentaati gurunya dan tidakkah melanggar semua perintah dan larangannya. Ia tidak tahu bahwa wanita iblis itu melakukan hal ini kepadanya karena pernah dikecewakan putri kandungnya sendiri yang meyerahkan keperawanannya kepada cucu ketua Hek Hau Pang itu. Demikianlah, mulai hari itu, Giyokcu berlatih semakin tekun dan memang BN Tok Moli tidak keliru memilih murid. Giyokcu merupakan seorang murid yang selain cerdas, juga amat rajin dan tahan uji. Apalagi dengan modal tenaga sakti dari darah ular di tubuhnya, anak ini segera dapat menghimpun Sin Keng dan mengendalikannya secara baik sekali. Kelak kalau ia dewasa, ia tentu memiliki kekuatan Sin Keng yang jauh melampaui tingkat gurunya sendiri. Kita ikuti perjalanan Sin Tiau, Raja Wali Sakti, Liu Boki yang membawa lari si Han Bing. Pendekar perkasa ini merasa berterima kasih sekali kepada Sin Cing Kai Ong yang telah menolongnya, karena tanpa pengemis ini, agaknya akan sukarlah baginya untuk dapat melolos keandiri membawa Han Beng dari kepungan para pendekar dan tokoh Kang Ong, apalagi di situ terdapat bantu Moli yang lihai. Dia akan selalu ingat janjinya seperti yang diminta Sin Cing Kai Ong, yaitu bahwa kelak, setelah Han Beng menjadi muridnya selama lima tahun, anak itu harus menjadi murid Raja Pengemis itu selama lima tahun pula. Sambil memondong tubuh Han Beng pergi menjauhi tempat berbahaya itu, Liu Boki teringat akan janji itu dan dipun berpikir apakah semua itu kelak akan dapat dipenuhi. Keselamatan anak itu sendiri sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar baginya. Dia tahu bahwa anak itu keracunan hebat, terkena pukulan tangan bantuk Moli, ada gorsan kuku di kulit leher Han Beng. Tadi, ketika dia memondong Han Beng, dia sudah melihat betapa leher itu melepuh seperti terbakar, bengkak dan kehitaman amat mengerikan. Setelah berlari cukup jauh dan memasuki sebuah hutan yang besar yang penuh pohon liar, Liu Boki berhenti sebentar, mencurahkan perhatian ke arah belakang untuk melihat apakah ada orang yang melakukan pengejaran. Sepuluh menit kemudian, yakinlah dia bahwa tidak ada orang mengejarnya, maka dia pun menurunkan Han Beng dari pondongannya ke atas rumput. Anak laki-laki itu dalam keadaan pingsan dan ketika dia direbahkan di atas rumput, tidak seperti orang yang sudah tidak bernyawa lagi. Wajahnya pucat dan napasnya seperti gelombang air laut yang sedang pasang. Dengan hati-hati Liu Boki memeriksa leher yang tadinya terkena pukulan dan gorsan kuku beracun dari bantuk Moli dan dia hampir mengeluarkan seruan kaget dan heran, juga Girang melihat betapa leher itu sudah normal kembali. Tidak ada warna hitam, tidak ada bengkak. Bahkan luka bekas gorsan kuku yang tadi mengeluarkan darah hitam, kini sudah kering. Dirabahnya leher itu dan tidak terasa panas. Juga bagaian tubuh lain dari anak ini yang tadinya amat panas, kini sudah tidak panas lagi, hangat biasa saja. Di pegangnya pergelangan tangan anak itu darahnya pun berjalan dengan baiknya. Hanya napas anak itu yang bergelora, seolah-olah ada. Kekuatan di dalam tubuhnya yang masih agak liar. Akan tetapi segala bagian tubuh anak itu sehat sama sekali, tidak ada gangguan, apalagi pengaruh racun. Liu Boki adalah seorang pendekar yang sudah lama berkecimpung di dunia Kang O. Biarpun dia bukan seorang ahli pengobatan yang pandai, namun pengalamannya amat banyak dan dia tahu akan care pengobatan orang terkena racun, asalkan jangan racun sehebat racun tangan bantuk Moli. Dia memandang anak yang masih rebah seperti orang tidur itu dan mengerutkan alisnya. Dia memutar otaknya dan akhirnya dia mengangguk-angguk dengan senyum gembira. Tian Maha Adil, pujinya dengan hati penuh kelegaan. Dia dapat menduga apa yang telah terjadi dalam diri anak itu gigitan ulari yang disebut anak naga di pusaran maut sungai Wong Ho itu, juga darah binatang aneh itu yang dihisap oleh Hon Beng, tentu membuat anak ini kecarunan hebat. Tanda keracunan itu mudah dilihat, yaitu membuat anak itu kepanasan dan memiliki kekuatan dasyat. Sehingga ketika anak itu mengamuk, banyak tokoh Keng Ho yang berkepandaian tinggi roboh oleh pukulan anak yang tidak tahu ilmu silat itu. Racun anak naga itu hebat sekali, dan mungkin Hon Beng takkan kuat bertahan, mungkin akan dapat tewas karena kehebatan darah anak naga itu akan menghapuskan semua jaringan otot dan syarafnya. Akan tetapi, sungguh suatu kemuk jejatan terjadi. Ketika anak itu terkena pukulan beracun dan gorsan kuku Bantu Moli maka ada semacam racun lain yang memasuki tubuhnya dan justru racun dari tangan Bantok Moli inilah yang merupakan penyembuhan ketika dua macam racun yang berlawanan itu bertemu dan saling melumpuhkan. Inilah kiranya yang terjadi, demikian, tiker Liu Boki. Dengan hati-hati Liu Boki lalau mengurut tengkuk dan punggung Hon Beng. Baru saja beberapa kali dia mengurut. Untuk membuka kesadaran anak itu, tiba-tiba Hon Beng mengeluh, membuka matanya dan dia pun meloncat bangun. Matanya terbelalak dan kaki tangannya tidak mau diam, bergerak-gerak seperti bukan atas kehendak sendiri, dan kaki tangan itu mengeluarkan bunyi berkerotokan. Ketika Liu Boki mendekat dan dan hendak memegang lengan anak itu, tangan kiri Hon Beng menyambar dan ada hawa pukulan demikian kuatnya mendahului tangan itu sehingga Liu Boki terkejut dan menangkis. Duk tangkisan ini membuat tubuh Liu Boki terdorong dan hampir terhuyung. Ah pendekar itu berseru penuh kagum. Dia melangkah mundur dan melihat betapa anak itu masih menggerak-gerakan kaki tangannya, dan ada hawa pukulan menyambar-nyambar dari kaki tangan itu akan tetapi sinar mata anak itu waras, hanya kini Hon Beng menjadi bingung sendiri. Locian PWE. Tolong, tolonglah aku. Kaki tanganku tak dapatku hentikan bergerak sendiri, dan ada sesuatu dalam perutku bergerak-gerak, seperti, seperti ada ularnya yang memang aneh. Bukan hanya kaki tangan anak itu yang bergerak-gerak, akan tetapi ada tonjolan yang aneh bergerak-gerak di tubuhnya, kadang-kadang nampak tonjolan sebesar tikus bergerak di kedua pundaknya, di dadanya, di leher, bahkan di kepalanya. Seolah-olah di dalam tubuhnya itu ada seekor tikus yang ingin keluar akan tetapi terhalang oleh kuih. Liu Bok Ki bersikap tenang. Abak baik, tenanglah. Pusatkan perhatianmu dan kerahkan seluruh kekuatan kemauanmu untuk menguasai dirimu sendiri. Nah, kau contohlah aku, duduklah bersilah di atas tanah, seperti ini Han Beng sudah percaya sepenuhnya kepada kakek yang telah menyelamatkannya dari tangan orang-orang aneh yang jahat, yang memperebutkan dirinya. Maka, mendengar suara yang penuhi bawah itu, dia pun mengerahkan kemauannya untuk menguasai dirinya dan biarpun dengan susah payah akhirnya dia dapat pula memaksa tubuhnya untuk menjatuhkan diri duduk di atas tanah, lalu menekup kedua kakinya, bersilah. Tegakkan tubuhmu, luruskan leher dan kepala, pusatkan perhatianmu ke tengah hanatara kedua alismu, nah, begitu. Dan sekarang tarik napas panjang, hitung sampai delapan, tahan, sekarang keluarkan dari hidung perlahan-lahan. Itu kedua lengan, letakkan di atas pangkuan, begini, Liu Bok Ki mulai mengajar anak itu untuk menenangkan diri, pelajaran permulaan samadhi, dan dengan perlahan dia membimbing Hon Beng untuk menguasai dirinya sendiri dan menguasai pula kekuatan dasyat yang terdapat dalam dirinya. Setelah anak itu mulai tenang dan mulai dapat mengendalikan tenaga dasyat itu, Liu Bok Ki mengajak melanjutkan perjalanan. Xin Tiao, Raja Wali Sakti, Liu Bok Ki mengajak Hon Beng yang menjadi muridnya itu ke sebuah bukit di Lembah Huang Ho, bukit yang dikenal dengan nama Kim Hang San, Bukit Burung Hang Emas. Bukit ini kecil saja dan mereka membuat sebuah pondok di puncaknya dan dari puncak ini mereka dapat melihat Sungai Wong Ho mengalir di kaki bukit. Pemandangan di bukit itu indah sekali, sebuah bukit yang dipenuhi hutan belukar dan dusun terdekat terletak di akai bukit, di pantai Sungai Wong Ho. Bukit itu sendiri sunyi, tidak ditempatai manusia karena memang merupakan hutan belukar yang liar. Begitu tiba di puncak Kim Hang San, Liu Bok Ki dibantu oleh Hon Beng menebang pohon dan bambu, membuat pondok darurat untuk mereka. Setelah selesai, Liu Bok Ki memanggil Hon Beng yang berlutut di atas lantai tanah kering, menghadap kakek yang duduk di atas bangku kayu buatan sendiri itu. Han Beng, engkau sudah menceritakan semua riwayatmu dan sekarang engkau adalah seorang anak yatim piatu yang tidak mempunyai orang tua dan keluarga lagi. Sudah bulatkah hatimu untuk berguru kepada Kuhon Beng at Allah seorang anak yang tabah. Ketika dia bersama gurunya itu mencari perahu orang tuanya di sekitar pusaran maut, dia hanya menemukan ayah ibu Giyok Chu yang terluka. Dari keluarga bu ini dia mendengar bahwa ayah ibunya tewas dalam keributan ketika orang-orang kangkau memperebutkan anak naga kemudian memperebutkan dia dan Giyok Chu. Hanya sebentar dia menangis, dan setelah itu, dia tidak pernah menangis lagi, maklum betapa sia-sia saja menangis dan berduka. Sekarang pun, diingatkan oleh gurunya bahwa dia anak yatim piatu yang tiada keluarga lagi, hatinya seperti diremas, akan tetapi dia tidak mau hanyut oleh kedukaan dan keharuan. Suhu, Teo Chu sudah bertekad untuk menjadi murid Suhu, dan Teo Chu akan mentaati semua perintah dan petunjuk Suhu, benarkah itu? Engkau berjanji akan memenuhi semua permintaanku sebagai syarat berguru kepadaku Teo Chu bukan hanya berjanji, bahkan Teo Chu bersumpah untuk mentaati semua perintah Suhu dengan taruhan nyawa Teo Chu. Suhu bukan hanya guru Teo Chu, akan tetapi juga Suhu penolong dan penyelamat nyawa Teo Chu. Suhu, bagus. Kalau begitu dengar baik-baik pesanku. Engkau akan belajar ilmu silat dariku selama lima tahun. Setelah lima tahun, engkau akan kuserahkan kepada Sin Chiang Kai Ong. Dialah gurumu yang yang kedua dan aku sudah berjanji kepadanya selama lima tahun engkau menjadi muridku. Dialah yang melindungi kita, menyelamatkan kita dan memberikan kita kesempatan untuk terbebas dari kepungan mereka yang hendak merampasmu. Sanggupkah engkau untuk menjadi murid Sin Chiang Kai Ong selama lima tahun setelah engkau menjadi muridku selama lima tahun pula Teo Chu sanggup sekarang yang kedua, dan mungkin ini akan terasa berat olahmu. Ketahuilah bahwa aku juga kehilangan keluargaku secara menyedihkan sekali, dan sampai selamanya aku tidak akan dapat melupakan sakit hati. Karena kehilangan keluarga itu, Liu Bok Ki melirik ke arah kepala yang berada di dalam botol besar terisi arak. Ketika membawa pergi Han Beng, dia lebih dulu mengambil dua buah kepala ini yang disembunyikan di sebuah tempat dekat sungai, lalu membawa dua buah kepala itu ke puncak Kim Hong San. Ketika Han Beng melihat dua buah kepala itu untuk pertama kalinya, dia terkejut dan merasa ngeri, akan tetapi tidak berani bertanya, melihat betapa gurunya amat berhati-hati merawat dua buah kepala itu dan kelihatan tidak senang kalau dia mencoba mendekati dua buah benda mengerikan itu. Kini melihat betapa gurunya bicara tentang dendam sakit hati dan melirik ke arah dua buah kepala, Han Beng tidak dapat menahan keinginan tahunya. Suhu, apakah sakit hati suhu itu ada hubungan dengan dua buah kepala itu? Liu Bok Ki adalah seorang pendekar yang berhati keras dan berwatak kasar, jujur namun juga angkul. Kalau saja hatinya tidak sudah bulat menerima Han Beng sebagai muridnya dan dia sudah mengenal watak muridnya yang juga gagah perkasa dan tabah, tentu dia akan tersinggung dan marah karena ada orang berani menyinggung soal dua buah kepala itu. Kini, sejenak matanya mengeluarkan sinar mencorong, akan tetapi dia lalu menarik napas panjang dan mengangguk. Lalu dia mengambil botol anggur di atas meja di mana tersimpan sebuah kepala wanita yang cantik dan pucat, lalu dia menempelkan bibirnya di botol itu, seolah-olah hendak mencium bibir kepala wanita dalam botol itu yang menyeringai seperti menahan sakit. Ini, ini kepala istriku tercinta, Han Beng terbelalak dan dia melihat betapa kedua macu burunya itu berlinang air mata. Diam-diam-diam bergidik. Kenapa istri suhunya tewas dan kenapa pula kepalanya disimpan oleh suhunya di dalam botol arak itu suhunya kelihatan demikian mencinta istrinya, akan tetapi mengapa kecintaan itu diperlihatkan dengan care yang amat kejam dan di luar batas peri kemanusiaan? Agaknya Liu Boki dapat membaca pertanyaan yang tak terucapkan oleh muridnya itu, dan dia melanjutkan. Dan yang tergantung itu adalah kepala kekasih ia triku Han Beng merasa semakin terkejut dan dia memandang kepada kepala yang tergantung itu lebih mengerikan lagi kepala ini, kepala seorang pria muda yang tampan dan juga amat pucat. Kalau kepala wanita cantik di dalam botol itu hanya menyeringai dan tidak bergerak, kepala yang tergantung ini dapat bergerak dan berputar-putar di ujung tali kecil yang tergantung. Macu kepala ini melotot seperti orang marah dan mulutnya setengah terbuka. Kemudian Han Beng melihat hal yang baru pertama kali dilihatnya dan yang membuatnya menjadi semakin ngeri. Gurunya menuangkan anggur dari botol berisi kepala itu ke dalam cawan, lalu mengangkat cawan dia acungkan kepada kepala yang tergantung seolah-olah menawarkan minuman kepada mereka, lalu dia minum arak itu dari cawan dan nampaknya nikmat sekali. Han Beng bergidik. Di dalam benaknya yang belum banyak pengalaman itu terjadi dugaan-dugaan yang mengerikan, yang dibantahnya sendiri dalam hatinya. Gurunya adalah seorang pendekar besar yang gagah perkasa yang untuk menolongnya sudah menempuh bahaya maut menghadapi para orang-orang Kang Ou yang lihai. Mungkikah suhu-nya melakukan hal yang begini kejam? Tapi, tapi mengapa suhu melakukan itu? Tandatanya mereka adalah istriku dan sahabatku, mereka telah mengkhianatiku, menghancurkan kebahagiaan hidupku dengan berzina. Aku bunuh mereka dan menyimpan kepala mereka, agar mereka melihat betapa mereka telah menghancurkan kebahagiaan hidupku. Ah Hon Beng menundukkan mukanya, hatinya memberontak, dia tidak setuju sekali dan ingin dia mencela gurunya, akan tetapi dia tidak berani karena diam-diam dia pun merasa kasihan kepada gurunya yang entah sudah berapa puluh tahun menderita kesengsaraan batin yang amat hebat. Dua buah kepala itu masih muda, maka tentu peristiwa itu terjadi ketika suhunya masih muda, tentu sudah puluhan tahun lamanya ahal itu terjadi dan selama itu, suhunya tak pernah merasa bahagia hidupnya. Sekarang dengar, Hon Beng. Sakit hatiku tak pernah dapat tertembus sampai kini, dan karena aku tidak dapat lagi menghukum kekasih istriku, maka aku ingin membalas sakit hati ini kepada putranya yang masih hidup. Berkata demikian, pendekar itu mengepal tinju kanannya dan terdengar bunyi tulang-tulangnya berkerotokan. Akan tetapi, bukankah suhu sudah membalas sakit hati itu dengan membunuhnya tidak? Aku keliru. Dia membuat aku menderita selama ah hidupku, dan aku hanya membunuhnya begitu saja, membuat dia mati dan tidak lagi merasakan penderitaan hidup. Tidak, sekarang anaknya yang harus merasakan penderitaan hidup seperti yang telah kutanggung selama ini. Terlalu enak dia. Biar kepalanya ku gantung, tetap saja dia tidak dapat melihat dan tidak dapat merasakan. Aku telah melakukan kesalahan dengan membunuh mereka dan sekarang aku harus membetulkan kesalahan itu dan menghukum putranya Hon Beng bergidik. Suhunya yang demikian gagah perkasa, yang dihormatinya sebagai seorang pendekar sakti yang budiman, penentang segala kejahatan, kini diracun dendam dan menjadi iblis sendiri. Suhu, apa, apa yang harus tecu lakukan tanyanya dengan suara lirih dan jantung berdebar tegang. Aku ingin anaknya merasakan penderitaan seperti yang ku rasakan selama berpuluh tahun ini. Dengar baik-baik, muitku. Laki-laki yang kepalanya tergantung di sana itu bernama Chau Akuntian, putera ketua Hek Hong Pang di Dusun Tai Buncung dekat Poyang, dan istriku bernama Fang Bicu, adik kandung dari Bantu Molly Fang Bicu. Engkau masih ingat nenek cantik pesolek yang memperebutkanmu di sungai itu dan yang kemudian melarikan teman perempuanmu itu nah, ia itulah Bantu Molly atau dulu pernah menjadi enci dari istriku. Chau Akuntian dan Fang Bicu sudah mati kebunuh, akan tetapi ternyata Chau Akuntian mempunyai seorang putra. Dan akulah yang mengawinkan putranya itu putranya bernama Chau Asyang Li, tampan dan mukanya mirip ayahnya. Lihat baik-baik muka kepala itu. Chau Asyang Li telah kuperdaya sehingga dia menikah dengan seorang gadis yang menjadi putri Bantu Molly, keponakan istriku yang wajahnya mirip wajah istriku yang kepalanya berada di dalam botol ini. Nama gadis itu simlanci. Nah, kepada kedua orang itulah aku ingin engkau membalaskan sakit hatiku, Han Beng. Sanggupkah hengka suhu, pembalasan yang bagaimanakah harus teucu lakukan tanpa menjawab pertanyaan gurunya, Han Beng bertanya karena dia merasa bingung sekali, juga ngeri melihat gurunya yang gagah perkasa itu ternyata mabuk oleh dendam yang amat mendalam. Mereka telah menjadi suami istri, Han Beng. Mereka mirip benar dengan istriku dan kekasihnya, seolah-olah istriku dan kekasihku hidup kembali berbahagia dan saling mencinta. Nah, aku ingin engkau menghancurkan kebahagiaan mereka itu, Han Beng, seperti mereka dahulu menghancurkan kebahagiaanku bagaimana caranya, suhu? Sungguh teucu tidak mengerti, kelak engkau tentu menjadi seorang pria yang gagah perkasa dan tampan. Engkau harus merayu dan menjatuhkan hati si Melanci, seperti dulu istriku dirayu dan dijatuhkan hatinya, engkau dapat menggunakan akal apa saja, dengan obat kalau perlu dan aku akan mengajarkan semua itu, sampai si Melanci terjungkal dalam rayuanmu dan engkau harus menggaulinya, menodayanya agar suaminya, putra Choa Kuntian, melihatnya dan kebahagiaan hidupnya akan lenyap karena istrinya telah menghianatinya seperti istriku menghianatiku. Nah, biarkan suami istri itu merana dan saling membenci, dan noda penuh Aibitu akan terus mengejar mereka sama Pai Mati. Engkau tidak perlu membunuh kebahagiaan mereka seperti orang tua mereka pernah membunuh kebahagiaanku. Han Beng tertegun, mukanya menjadi merah. Dia masih belum dewasa akan tetapi dia sudah dapat mengerti apa yang dimaksudkan gurunya dan dia merasa ngeri membayangkan tugasnya itu akan tetapi, dia sudah berjanji, bahkan bersumpah untuk mentaati perintah gurunya. Bagaimana, Han Beng? Sanggupkah engkau liu bokki mendesak sambil menatap tajam wajah muridnya yang menunduk? Teocu. Sanggup, kata Han Beng yang tidak mempunyai pilihan lain. Betap pun juga, tadinya dia mengira bahwa dia ditugaskan membunuh orang dan hal ini sungguh amat tidak disukainya, akan tetapi ternyata perintah gurunya itu bukan untuk membunuh, melainkan untuk menjatuhkan hati seorang wanita, hal yang sama sekali asing baginya, bahkan membayangkan bagaimana saja dia pun tidak mampu. Girang sekali liu bokki mendengar ini. Amat Girang sehingga dia merangkul anak itu dengan air mati basah. Han Beng, muridku yang baik, ketahuilah bahwa itu merupakan satu-satunya harapanku dalam hidup ini. Kalau aku melihat mereka menderita seperti yang pernah kurasakan, maka biar mati pun aku akan dapat memejamkan mati dengan hati tenang. Aku akan mewariskan seluruh ilmu kepandai yang ku kepadamu, muridku, sebagai balas jasa atas usahamu menghancurkan mereka kelak. Demikianlah, mulai hari itu, Han Beng menerima gemblengan dari liu bokki. Anak ini memang telah memiliki tenaga dasyat sebagai akibat minum darah ular itu, dan dengan bimbingan yang amat bijaksana dan ahli dari liu bokki, dia akhirnya mampu menguasai tenaga dasyat itu dan mengendalikaannya sehingga kalau dia mengerahkan tenaga itu, ketika dia berusia 15 tahun, gurunya sendiri tidak mampu menandingi kekuatan Sin Kang, tenaga sakti, yang terkandung dalam tubuhnya. Cemburu merupakan satu di antara nafsu-nafsu yang dapat menghancurkan manusia itu sendiri dan orang-orang lain. Cemburu merupakan akibat daripada penonjolan si aku merasa dirugikan, dihina, miliknya, yaitu orang yang dicintainya, diambil orang-orang yang dicintainya, berpaling kepada orang lain. Si aku merasa diabaikan, merasa dikecilkan dan diremahkan maka timbulah cemburu yang disusul dengan kemarahan dan dendam kebencian. Api cemburu bisa bernyala besar sekali dan membakar segalanya. Api cemburu dapat mendatangkan kebakaran dalam batin, dan kalau cemburu sudah beranakan dendam kebencian, maka matah akan menjadi buta dan segala perkembangan akan lumpuh. Yang ada hanya nafsu membalas, membikin sengsara orang yang dibencinya itu. Kalau sudah begini, muncullah perbuatan-perbuatan yang kejam dan tidak berperi kemanusian, perbuatan yang hanya merupakan pelampiasan nafsu amarah dan dendam kebencian. Kepandaian, kekayaan besar, kedudukan tinggi, tidak akan melindungi manusia daripada nafsu-nafsu ini, bahkan seringkali kelebihan-kelebihan itu memperbesar nyala nafsu. Satu-satunya pemadam nafsu apapun hanyalah kesadaran, kewaspadaan yang akan memungkinkan datangnya sinar cinta kasih dan kebijaksanaan. Sadar dan waspada akan segala hal yang terjadi di dalam dan di luar lahir batin, waspada akan semua gerak-gerik lahir batin, gerakan jasmani, gerakan panca indera, gerakan hati dan pikiran. Tidak lengah sebentar pun sehingga apabila pikiran berceloteh lalu menghidupkan si aku yang semakin menjadi-jadi dan meraja lelah sehingga membangkitkan nafsu-nafsu, maka hal ini pun akan berada dalam pengamatan yang penuh kesadaran dan kewaspadaan. Pembuatan terusan besar yang menyambung dua sungai besar Wongho dan Yangce, makin lama semakin terasa berat bagi rakyat jelata. Karena pekerjaan besar itu membutuhkan tenaga manusia yang sebanyak-banyaknya dan juga membutuhkan biaya besar yang keluar dari kantung pemerintah, maka timbulah hal-hal yang meresahkan rakyat, mana ada banyak uang yang dipermainkan, tentu timbul kecurangan-kecurangan. Para pembesar yang mendapat tugas mencari tenaga baru dan membayar tenaga itu setelah melihat kesempatan lalu timbul kecurangan mereka dan banyak sekali uang yang sebetulnya diperuntukkan para tenaga pembuat terusan masuk ke kantung para pembesar. Rakyat yang takut terhadap pemerintah mudah digertak. Hanya sebagian saja upah yang menjadi hak mereka itu diterima oleh para pekerja. Upah yang sudah dikebiri oleh para pejabat, dan yang kecil sampai yang besar. Pembesar yang kecil mencatut sedikit, yang besar mencatut semakin banyak dan rakyat pekerja hanya menerima sisanya saja. Bahkan banyak pula yang tidak dibayar seperti kerja rodi. Namun, mereka rita hanya dapat menangis dan mengeluh tidak berani melawan. Mula-mula, yang menjadi pekerja paksa tanpa dibayar adalah orang-orang hukuman yang dimanfaatkan tenaganya. Akan tetapi, miliat lubang ini, para pembesar dan pengurus pekerjaan besar itu lalu mempergunakan akal mereka yang busuk, memperlakukan rakyat seperti orang hukuman, memaksa rakyat bekerja tanpa iji hayar, dan uangnya masuk ke dalam kantung mereka sendiri. Ratapan rakyat ini tidak terdengar oleh pemerintah, akan tetapi terdengar oleh para pendekar. Dan pada waktu itu, para pendekar adalah mereka yang memiliki ilmu silat tinggi dan watak yang bersih, jujur, adil dan pemberani. Dan pusat dari ilmu silat, sebagian besar terletak di dalam biara-biara dan tempat-tempat pertapaan. Terutama sekali di kuil Xiao Lim Si, yang menjadi pusat dari Xiao Lim Pai, sumber para ahli silat tingkat tinggi. Seringkali para murid Xiao Lim Pai yang sudah menjadi pendekar di luar kuil, datang berkumpul untuk berunding dengan para tokoh Xiao Lim Pai, membicarakan tentang kesengsaraan rakyat yang timbul karena adanya pembuatan terusan yang mempergunakan tenaga ratusan ribu orang itu. Pusat dari perkumpulan Xiao Lim Pai ini berada di kuil Xiao Lim Si yang besar, selain menjadi pusat perguruan silat tinggi, juga menjadi pusat penyebaran agama Buddha. Kuil Xiao Li atau Xiao Lim Si ini berdiri di Sion San, sebuah gunung yang tanahnya subur yang juga dikenal dengan nama Chong San. Sion San bukanlah gunungnya besar dan bukan pula pegunungan yang luas seperti Min San, Chin Ling San, Kun Lun San dan masih banyak lagi. Akan tetapi biarpun tidak berapa besar, nama Sion San menjadi amat terkenal karena adanya fihara atau kuil Xiao Lim yang besar itu. Terutama sekali di dunia persilatan, nama Xiao Lim Si amat terkenal, disegani dan ditakuti karena disitu menjadi sumber ahli-ahli silat yang menjadi pendekar-pendekar kenamaan. Kuil yang megah itu dibangun oleh seorang pendekta Buddha yang datang-datang dari India untuk menyebar pelajaran agama Buddha, dan pada mulanya hanya merupakan fihara di mana orang-orang belajar keagamaan. Para calon pendekta titik calon penyebar pelajaran agama dididik di dalam fihara ini. Oleh karena pada zaman itu, sekitar tahun 500, merupakan zaman yang belum teratur, apalagi dengan adanya perang saudara yang tiada henti-hentinya sejak zaman Semkok, Tiga Negara, tahun 221-265, Maka perkembangan agama Buddha pun mengalami gangguan dalam suasana yang serba kacau ini. Kemudian, sekitar tahun 520, muncullah seorang pendekta dari India pula yang memiliki kesaktian tinggi. Berbeda dengan pendekta Patshu yang menjadi pendiri fihara Xiao Lim dan yang hanya seorang ahli tentang agama, Tatmo Choushu. Pendekta dari India yang baru ditang ini, memiliki kesaktian yang hebat. Apalagi ketika dalam perantauannya dari Sitian, India, ke Tiongkok dia banyak mengembara di Himalaya, bertemu dengan para pertapa yang tinggi ilmunya dan dia senantiasa memperdalam ilmu-ilmunya, maka ketika tiba di Fihara Xiao Lim, dia merupakan seorang pendekta Buddha yang amat tinggi ilmu kesaktiannya. Banyak sekali kisah yang aneh-aneh diceritakan orang turun-temurun, terutama yang datang dari para Hwesio, pendekta Buddha, di Kulit Xiao Lim tentang tokoh Tatmo Choushu ini. Ada yang mengatakan bahwa ketika berada di Fihara Xiao Lim itu, Tat Choushu pernah menggali sumur dengan hanya menggunakan kedua tangannya sampai ada air munkrat keluar. Ada pula yang mengatakan bahwa dia membuat ukir-ukiran di atas dinding batu menggunakan jari tangannya melukiskan rakan orang bersilap dalam berbagai jurus. Bahkan ada cerita bahwa dia bertapa di Kulit itu selama sembilan tahun untuk memperdalam ilmu-ilmunya dan tubuhnya tercetak di atas batu tempat dia duduk, juga punggungnya tercetak di dinding batu yang menjadi sandarannya. Pendeknya, banyak sekali dongeng tentang Tatmo Choushu ini yang menceritakan tentang kesaktiannya yang seperti dewa. Bagaimanapun juga, harus diakui berdasarkan sejarah yang ada bahwa Tatmo Choushu inilah yang menjadi pelopor adanya ilmu silat di dalam Kulit Xiao Lim, yang kemudian menjadi terkenal sekali, bahkan menjadi sumber banyak macam ilmu silat yang ada di daratan Tiongkok. Pada waktu sebelum Tatmo Choushu datang ke Kulit Xiao Lim, tentu saja tidak ada murid atau pendekta Kulit itu yang mempelajari ilmu silat. Mereka belalah penganut-penganut agama yang imtu dan agama Buddha mengajarkan cinta kasih, menjauhi pertentangan, permusuhan, apalagi kekerasaan. Sedangkan ilmu silat adalah ilmu berkelahi. Tentu saja tidak ada Hoseo yang mau mempelajari ilmu untuk memukul orang itu. Akan tetapi pada suatu hari, Tatmo Choushu melihat betapa para pendeta dan murid di Kulit Xiao Lim itu bertubuh lemah dan karena kelemahan tubuh ini mereka menjadi malas dan tidak betah duduk bersama di, lebih suka bermalas-malasan dan tidur. Karena tubuh yang lemah ini banyak pula di antara mereka yang terkena penyakit, selain itu, juga pada zaman itu banyak terjadi kerusuhan dan para penjahat itu agaknya tidak memandang bulu ketika melakukan kejahatan yang mengandalkan kekerasan. Bahkan beberapa kali ki diserbu dan dirampok, para Hoseo dianiaya, bahkan ada pula yang sampai dibunuh. Dua hal ini menggerakkan hati Tatmo, yaitu nama pendeta ini yang kemudian ditambah sebutan Chou, guru besar, untuk memberi latihan kepada para pendeta dan murid Xiao Lim agar tubuh mereka menjadi sehat dan kuat. Mula-mula pendeta yang sakti menciptakan semacam ilmu olahraga yang kalau dilatih dapat menyehatkan tubuh, bahkan memperkuat batin. Ilmu ini yang kemudian terkenal dengan sebutan It Kinkeng, ilmu gerakan yang melenturkan otot-otot, membersihkan darah dan memperkuat tulang-tulang. It Kinkeng dibagi menjadi 18 gerakan pokok. Manfaat ilmu ini setingkat atau bahkan lebih tinggi dari gerakan dalam yoga. Selain ilmu It Kinkeng, juga Tatmo Chowong Su menciptakan ilmu silat untuk para Hoseo yang bertugas jaga untuk menjaga kuil dari gangguan orang-orang jahat. Ilmu silat ini diberi nama C.P.W. Lohon Kun, juga terdiri dari 18 jurus. Lohon Kun atau silat arhat ini memang diperuntukkan para Hoseo, selain untuk memperkuat tubuh juga untuk dapat dipakai memelah diri dan melindungi keamanan kuil. Itulah permulaan ilmu silat yang diajarkan kepada para Hoseo di kuil Syaulim. Kemudian, melihat kegunaan darah ilmu-ilmu itu, maka para cerdik pandai tokoh-tokoh keagamaan Buddha memperkembangkan ilmu silat itu dan mulailah ilmu silat Syaulim memegang peran penting di dunia persilatan. Latihan-latihan yang dilakukan para murid di kuil Syaulim terkenal amat berat. Namun justru latihan berat inilah yang membuat ilmu silat Syaulim terkenal sebagai ilmu yang kokoh kuat, dan murid yang lulus dari perguruan ini miliki ilmu silat yang sudah matang dengan tenaga yang boleh diandalkan. Banyak tokoh bermunculan dan ilmu silat Syaulim terus berkembang, semakin banyak macamnya dan para cerdik pandai tiada hentinya mengerahkan segala bakat dan kepandaian mereka untuk menciptakan jurus-jurus baru. Pada-pada jaman pemerintah Kaisar Liwuti, 502-549, seorang Kaisar Dinas Piliang yang menjadi penganut agama Buddha yang patuh, mempunyai hubungan dekat dengan Syaulim si lagi ketika terjadi banyak kerusuhan pemberontakan di sana-sini, Kaisar ini minta bantuan para ahli silat dari Syaulimpai. Pada waktu itu, sudah banyak pendekar lihai yang menjadi murid Syaulimpai, dan para pendekar ini berhasil baik sekali dalam penumpasan para perusuh. Kaisar Liwuti merasa gembira dan berterima kasih, maka Kaisar itu lalu memperluas bangunan Fihaha Syaulim. Makin majulah Fihara itu dan semakin banyak muridnya. Usaha menyebarkan agama Buddha juga berkemeng dengan baik dan memperoleh kemajuan pesat seperti juga pengembangan pelajaran ilmu silatnya. Semua ini karena dukungan Kaisar Liwuti yang juga beragama Buddha. Akan tetapi, pemberontakan besar meletus ketika Wang Saswi, dipimpin oleh Yang Chien, menyerbu dan utara dan menghancurkan kekuasaan dinasti Liang dalam perang ini, pihak Syaulimpai membantu Kaisar Liang Wuti. Oleh karena itu, ketika dinasti Liang kalah, dinasti baru dari Wang Saswi membasmi semua Fihara agama Buddha, juga Syaulim si ikut dimusnahkan para murid dan pendekar Syaulimpai yang berhasil meloloskan diri, lari cerai-berai. Dan para liwesio lari bersembunyi atau bertapa di puncak-puncak gunung dan di tempat-tempat sunyi. Akan tetapi karena para pendekar Syaulimpai itu di mana-mana telah menyebar perbuatan yang gagah perkasa dan baik, akhirnya Kaisar Yang Chien mau mengampuni mereka dan bahkan memperkenankan kembali Fihara Syaulim si dibangun. Sampai Kaisar Yang Chien diganti oleh putranya, yaitu Kaisar Yang Ti, keadaan Syaulim si tetap baik walaupun Kaisar Yang Ti lebih condong mendekat para tusu, pendeta, dari agama Tsu, Taoism, daripada agama Buddha. Sudah sejak lama terjadi semacam permusuhan antara para tokoh agama Buddha dan para tokoh agama Tsu ini terjadi karena adanya semacam persaingan dan iri hati. Kalau Kaisar Pemerintahnya mendekati agama Buddha maka pihak para Tsu merasa iri hati sebaliknya kalau Kaisar mendekati Pak Tsu, maka para Hoseo yang merasa iri hati dan tidak senang. Iri hati ada suatu penyakit batin yang timbul dan penonjolan dan pementingan si aku pula. Pikiran ini membentuk si aku dibesar-besarkan, dipentingkan sedemikian rupa sehingga kalau diabaikan timbul perasaan iri hati dan kecewa. Kita sudah sedemikian egois, setiap saat selalu mementingkan diri pribadi sehingga segala hal-hal yang menyenangkan dan baik hendak kita monopoli, sedapat mungkin segalanya itu diperuntukkan diri sendiri. Bahkan Tuhan Yang Maha Adil pun ingin kita monopoli agar keadilannya hanya untuk kita, demi kepentingan dan kesenangan kita, demikian pula kasih sayang dari Yang Maha Kasih ingin kita monopoli. Karena setiap perorangan memiliki sikap mementingkan diri sendiri masing-masing, maka tidaklah mengherankan apabila dunia impenuh dengan permusuhan pribadi, permusuhan antara keluarga, antara golongan, antar suku dan antar bangsa. Bertabrakanlah kepentingan masing-masing dan menimbulkan konflik. Permusuhan selalu mendatangkan dendam. Ketika Siaw Lim Si dimusuhi kaisar dan pemerintah, bukan hanya jagoan-jagoan istana dan para panglima saja yang menyerbu Siaw Lim Si, akan tetapi di antara mereka terdapat pula tokoh-tokoh dari kalangan agama tu, yaitu para tusu yang membantu pemerintah. Oleh karena itu, ketika pemerintah condong mendekati para hwasyok, giliran tusu yang dimusuhi. Dendam-dendam yang tiada habisnya agaknya sudah menjadi pakaian manusia. Hanya kita sendiri yang mampu menanggalkannya dari diri kita masing-masing. Kini keadaan kembali berubah, lihat betapa pelaksanaan pembuatan terusan itu mengorbankan banyak rakyat jelata, membuat sengsara rakyat dengan adanya kerja paksa yang dilakukan oleh pembesar-pembesar daerah, dengan penjelatan ke atas atau korupsi, banyak pendekar Siaw Lim Pai menjadi penasaran. Mulailah terjadi penentang-penentangan dari pihak Siaw Lim Si. Para pendekar Siaw Lim Pai bentrok dengan pelaksana pengumpul tenaga rakyat. Di mana-mana terjadi perkelahian antara para pelaksana yang mempunyai jagoan-jagoan dengan para pendekar Siaw Lim Pai? Tentu saja hal ini terdengar oleh para pejabat dan mulai timbul perasaan tidak senang kepada Siaw Lim Si. Inilah kesempatan yang amat baik bagi saingan para hwasyok, yaitu para tusu. Para tusu yang tadinya merasa tersisih melihat akrabnya hubungan antara para hwasyok dan pemerintah, kini melihat kesempatan baik sekali untuk maju ke depan. Mereka berusaha untuk memperlebar jurang pemisahan antara pemerintah dan pihak Siaw Lim Si, ada yang menghasut dan banyak yang membantu pemerintah dalam menghadapi para pendekar Siaw Lim Pai. Campur tangan dari para tusu ini tentu saja memperhebat pertentangan para para hwasyok dan pendekar Siaw Lim Pai dengan pihak pemerintah sehingga seringkah terjadi perkelahian besar-besaran yang menjatuhkan korban cukup banyak, terutama di pihak pasukan pemerintah. Hal ini terdengar oleh pihak atasan, Kaisar yang mendengar oleh berita laporan bahwa orang-orang Siaw Lim Pai menentang kebijaksanaan pemerintah untuk membangun terusan besar, bahkan menyerang para pelaksana pekerjaan besar itu, tentu saja menjadi marah dan Kaisar yang ti memerintahkan untuk menghukum Siaw Lim Pai, membasmi mereka yang memerontak dan mencemusnahkan vihara besar Siaw Lim siang dulu dibangun dengan bantuan istana juga. Pihak Siaw Lim Pai maklum akan keadaan yang amat gawat itu dan pada pagi hari itu, para pimpinan Siaw Lim Pai berkumpul di vihara. Pagi yang sunyi dan penuh ketegangan karena para pendekar murid-murid Siaw Lim Pai yang berdatangan membawa berita yang tidak mengembirakan, vihara Siaw Lim itu memang luas sekali dikelilingi padar tembok yang tebal dan tinggi seperti benteng. Pintu gerbang depan besar dan tebal selalu dijaga oleh murid-murid vihara. Di bagian dalamnya yang luas terdapat bermacam bangunan, dan cukup banyak pada waktu itu, para pendekar murid Siaw Lim Pai yang sudah hidup di bagian kuil dan berdatangan ke situ, berduyun-duyun naik ke bukit kecil di dalam kompleks vihara. Bukit kecil itu tidak berapa tinggi, akan tetapi di puncaknya terdapat sebuah bangunan mungil. Disinilah tinggalnya pimpinan tertinggi dari kuil Siaw Lim Pai, bahkan menjadi tokoh tertinggi dari perguruan Siaw Lim Pai pada umumnya. Pondok mungil itu ternyata tidak berkamar, merupakan ruangan yang luas dan terbuka. Dua orang hwasyotua nampak duduk di atas depan bundar, bersilah dan berhadapan. Mereka itu sudah tua sedikitnya tentu sudah 70 tahun usia mereka. Yang seorang bertubuh tinggi kurus dengan jubah kuning, mukanya bersih seperti kepalanya, tanpa ada rambut sedikit pun. Wajahnya pun dan matanya banyak menunduk, akan tetapi terbayang ketegasan dalam sinar matu dan dalam tarikan garis-garis di tepi mulut, di dagu dan di tepi kedua matanya. Dia adalah ketua Siaw Lim Pai pada waktu itu, seorang hwasyotua yang sudah pernah mempelajari keagamaan di India, dan di samping itu juga telah mewarisi ilmu-ilmu silai dari Siaw Lim Pai. Julukannya adalah Tian Chu Hwasyotua, dan dia terkenal sebagai seorang pemimpin yang jujur, adil, dan tegas. Maka disegani oleh semua murut Siaw Lim Pai. Karena sudah merasa tua dan lebih suka bersama di, maka selama hampir dua tahun ini Tian Chu Hwasyotua hampir tidak pernah mencampuri urusan di luar kuil. Dia hanya bersama di di dalam kamarnya dan baru keluar dari kamar kalau dia merasa perlu untuk memberi penerangan tentang pelajar agama kepada para muridnya, atau ada kalanya kalau hatinya sedang gembira dia mengamati para murid yang berlatih silat di lian butia, ruangan berlatih silat, dan memberi petunjuk kepada beberapa orang murid yang melakukan gerakan yang kurang sempurna. Akan tetapi, selama beberapa hari ini, Tian Chu Hwasyotua kedatangan seorang tamu, yaitu seorang Hwasyotua yang sebaya dengan dia. Hwasyotua ini adalah kakak seperguruannya, juga seorang pendeta Buddha yang banyak melakukan perantauan untuk kepentingan penyebaran agama Buddha. Hwasyotua ini, karena terlalu banyak hidup di luar, kulitnya sampai berubah menghitam dan julukannya berubah Hak Bin Hwasyotua, pendeta muka hitam, karena mukanya memang hitam sekali terbakar sinar matahari ketika merantau sampai bertahun-tahun di padang pasir di utara. Puluhan tahun lamanya dia memperdalam ilmu-ilmunya di India, Nepal dan di Himalaya, dan di tempat terakhir itulah dia bertemu dengan Tian Chu Hwasyotua dan sama-sama belajar dan seorang pertapa yang sakti sehingga Hek Bin Hwasyotua terhitung Suheng, kakak seperguruan, dari ketua Siaulimpai itu. Bukan main gembira rasa hati Tian Chu Hwasyotua menerima kunjungan Suhengnya ini dan beberapa hari lamanya mereka bercakap-cakap, bukan saja tentang perkembangan agama Buddha, melainkan juga tentang kekacauan di antara rakyat. Sehubungan dengan adanya paksaan terhadap rakyat untuk bekerja menggali terusan. Bagaimana hati Pin Cheng tidak akan merasa resah, Suheng? Biarpun sudah lama Pin Cheng tidak pernah keluar dari kuil, akan tetapi banyak laporan para murid yang menceritakan tentang kesengsaraan rakyat jelata dengan adanya usaha pemerintah menggali terusan besar antara Sungai Wong Ho dan Yace itu. Mau tidak mau, para murid Siaulimpai harus melindungi rakyat jelata dan karenanya seringkali terjadi bentrokan dengan para petugas pemerintah yang melaksanakan pengumpulan tenaga rakyat itu. Bukan bentrokan kecil-kecilan, bahkan sampai terjadi pertempuran yang menjatuhkan korban di kedua pihak. Sungguh hal ini memprihatinkan hati Pin Cheng, Suheng, kata Tian Hwasyo yang mengeluh karena ada pertentangan itu. Hwasyo tamu itu bertubuh gendut dengan perut besar bulat, kepalanya yang gundul itu pun bundar dan licin, mulutnya selalu tersenyum lebar seperti orang yang selalu gembira, sepasang matanya juga lembut dan ramah, akan tetapi sesuatu yang mencorong di dalam yang menunjukkan bahwa di balik muka yang kekanakan akan penuh senyum. Tubuh yang gendut seperti patung jilaihut itu tersembunyi sesuatu yang dasyat dan amat kuat. Memang Hek Bin Hwasyo yang mukanya hitam seperti pantat kuali ini seorang yang selalu ramah dan penuh senyum tawa, memandang dunia dan kehidupan manusia dari segi yang mengembirakan saja. Akan tetapi jangan dipandang rendah semua keramahan dan kelembutan itu karena Hwasyo tua ini sesungguhnya memiliki kesaktian yang lebih tinggi dan lebih hebat dibandingkan dengan sutenya yang menjadi ketua Syauling Pai. Mendengar keluhan sutenya, Hek Bin Hwasyo tertawa, lalu membelalakan matanya yang bundar itu, Mi mandang sutenya. Sute, sebagai ketua Syauling Pai, mengapa engkau membiarkan murid-muridmu menentang pemerintah? Bukanlah pemerintah pula yang telah bersikap baik dan murah hati kepada Syauling Pai, rencana pemerintah itu baik sekali. Menggali itu membangun terusan besar antara Sungai Wong Ho dan Yang Che memang amat besar manfaatnya, melancarkan lalu lintas perdagangan. Akan tetapi, pelaksanaannya itulah, Su Heng. Pelaksanaannya menyimpang dari tujuannya yang baik. Bayangkan saja, rakyat diperas tenaganya, dipaksa bekerja tanpa dibayar, bahkan menerima ransum yang sedikit sekali, tidak ada pengobatan dan tidak ada pertolongan kalau ada yang sakit. Entah berapa banyaknya rakyat yang mati, belum lagi keluarganya yang menjadi terlantar karena terpaksa ditinggalkan. Kami menentang perlakuan tidak adil itu, yang kami tentang adalah para pelaksana itu, orang-orang yang korup dan yang mempergunakan kesempatan itu untuk mengeruk keuntungan sebesarnya, menari di atas mayat rakyat jelata, beruntung di atas ratat tangis rakyat. Bagaimana menurut pendapat Su Heng senyum di wajah hitam itu melebar Sute sendiri tentu sudah tahu sejelasnya bahwa segala macam bentuk kekerasanlah tidak benar. Pelaksanaan kekerasan, dalam bentuk apapun, tidak akan mungkin mendatangkan hasil yang penuh kedamaian. Sute sendiri tahu bahwa betapapun baiknya tujuan, kalau pelaksanaannya tidak benar maka jadinya pun pasti tidak benar. Nah, kalau sekarang tujuan Sute yang baik itu mendatangkan sejahtera dan damai dari kehidupan rakyat, dilaksanakan dengan kekerasan, dengan perkelahian, bagaimana mungkin hasilnya akan baik Omi Tohut, apa yang dikatakan Su Heng memang benar dan Pincheng dapat melihat kebenaran itu. Akan tetapi, apakah kita harus tinggal diam saja melihat rakyat ditindas, ditekan, diperas dan dibunuh Siancai Siancai Siancai? Masih perlu berheran-herankah kita melihat semua peristiwa itu, Sute? Tidak ada yang perlu diherankan, tidak ada yang patut disesalkan, walaupun bukan berarti bahwa kita akan tinggal berpangku tangan dan bermasa bodoh saja. Manusia wajib berikstiar, Sute, namun segala pelaksanaan dan ikhtiar itu senindiri harus berada di jalan benar, bukan dengan kekerasan dan permusuhan. Tidakkah sebaiknya kalau misalnya Sute mengajukan pelaporan kepada istana agar Kaisar sendiri mengetahui betapa para pelaksana pekerjaan besar itu melakukan penyelewengan Tian Chu Hwesuo mengjeleng kepalanya dan menarik napas panjang? Belum kami coba, Su Heng akan tetapi kiranya akan percuma saja. Pertama, tidak mungkin membuat laporan langsung kepada Kaisar tanpa melalui para pembesar dan menteri, dan melalui mereka tentu akan sia-sia belaka dan tidak akan sampai ke telinga Kaisar. Kedua, Anda kata dapat sampai kepada Kaisar sekalipun, apakah Kaisar tidak lebih percaya kepada laporan para pembesar daripada laporan kita? Sudahlah, Su Heng. Ku rasa sepak terjang para murid kami tidak keliru, yaitu secara langsung memberela rakyat dari penindasan para petug yang korup itu. Sekarang, ada hal lain yang lebih memprihatinkan hati Pin Cheng, Omi Tawut. Sute, kenapa engkau mengisi hidupmu dengan keluh kesah dan keprihatinan belaka? Lihatlah baik-baik, Sute, bukankah segala hal itu telah terjadi karena kehendak yang maha kuasa? Kenapa harus dibuat penasaran? Kita mengetahui bahwa segala sesuatu di permukaan dunia ini tidak akan terlepas daripada lingkaran roda karma. Kewajiban kita bukanlah mengubah kenyataan melainkan menyadarkan manusia agar masing-masing dapat memperbaiki jalan hidupnya, karena hanya diri sendiri yang akan mampu memperbaiki karma masing-masing. Diri sendiri yang menanam, diri sendiri yang memelihara, dan diri sendiri yang akan menuainya kelak. Sudahlah, semuanya itu sudah seteketawi, tidak perlu keulang lagi. Sekarang coba ceritakan apakah hal lain yang lebih memprihatinkan hatimu itu, Sute kembali ketua siau limpai itu menarik napas panjang. Tentu saja, sebagai seorang tokoh besar, baik dalam ilmu silat maupun dalam ilmu keagamaan semua yang diucapkan suhengnya itu sudah dimengertinya dengan baik. Namun, dia pun tahu bahwa bagaimanapun juga, dia tidak akan dapat membebaskan diri dari semua kerepotan batin seperti halnya suhengnya. Suhengnya hidup sebatang kara, bebas lepas di udara seperti seekor burung, tidak ada ikatan sama sekali, baik lahir maupun batin. Maka, lebih mudah bagi suhengnya untuk bebas dalam arti yang sebenarnya. Akan tetapi dia, dia menjadi ketua siau limpai biarpun dia mengusahakan agar batinnya bebas, bagaimana dia dapat terbebas dari kewajiban sebagai ketua? Bagaimana mungkin dia diam saja mendengar laporan para muridnya? Tidak, dia adalah manusia biasa yang masih penuh ikatan. Dan dia tahu, selama ada ikatan, maka akunya masih meraja lelah karena aku itulah yang terikat dan suka mengikatkan diri, dan selama ada ikatan ini pasti hidupnya akan selalu penuh dengan konflik, dengan kekhawatiran, kekecewaan, kekerasan dan kedukaan. Kembali dia menghela napas panjang. Nasib ini juga karmanya. Tidak lain adalah pertentangan ia makin menjadi dengan para penganut agama tu, suheng, omi tohut, itu penyakit yang makambuh kembali namanya. Sungguh ini lebih aneh lagi. Jelas bahwa kita adalah orang-orang beragama yang selalu menjauhi kekerasan, permusuhan dan menghapus kebencian. Demikian pula para penganut agama tu, Pin Cheng yakin bahwa mereka pun adalah manusia-manusia yang mencari jalan terang melalui agamanya, ingin memperbaiki diri sendiri dan orang lain agar menjadi manusia yang berbudi. Akan tetapi, bagaimana sekarang antara mereka dan kita dua kelompok beragama yang gandrung akan kedamaian dan kesejahteraan hidup manusia, kini bahkan bermusuhan dan mengobarkan pertentangan dan permusuhan antara mereka sendiri sekali ini mereka keterlaluan sekali, suheng. Melihat betapa pihak kita menentang para pelaksana penggalian terusan dan menentang kesewenang-wenangan para petugas korup itu, mereka sengaja membantu para petugas itu dan menentang kita, bahkan merekalah yang mengatakan bahwa kita memberontak terhadap pemerintah. Mereka itu agaknya sengaja memergunakan pertentangan antara pihak Siaulunpai dan para tugas pemerintah untuk mengadu domba dan memburukan nama Siaulunpai kepada pemerintah. Bukankah hal itu berbahaya sekali bagi kita pada saat itu, tiba-tiba terdengar tiga orang berkelebat memasuki ruangan itu. Mereka adalah tiga orang laki-laki yang gagah perkasa, murid-murid Siaulunpai dan begitu tiba di ruangan pondok di mana dua orang Hwasyo tua itu bercakap-cakap, mereka segera menjatuhkan diri berlutut. Harap Suhu dan Supek, Wakuru, memaafkan Teocu bertiga kalau Teocu mengganggu jiwi Suhu. Tiancu Hwasyo memandang kepada tiga orang muridnya itu dengan alis berkerut, lalu memandang keluar. Kenapa kalian sudah datang menghadap? Bukankah pertemuan akan dimulai setelah tengah hari? Sekarang masih terlalu pagi dan kalau para murid sudah datang berkumpul semua, silakan mereka menunggu di ruang pertemuan. Nanti tengah hari Pin Cheng akan ke sana, memang para Suheng sudah datang berkumpul, Suhu dan mereka pun sudah menanti, akan tetapi mereka tahu bahwa Suhu baru datang membuka pertemuan setelah tengah hari. Akan tetapi Teocu bertiga memeranikan diri menghadap bukan karena itu, melainkan untuk laporkan bahwa di bawah bukit terjadi bentrokan besar antara banyak Suheng yang dipimpin oleh Suheng, menghadapi sekelompok tusu. Mula-mula hanya merupakan perkelahian antara dua orang saja, akan tetapi kawan-kawan mereka berdatangan sehingga akhirnya Suheng sendiri bersama beberapa orang Suheng pergi ke sana. Karena khawatir, maka Teocu, setelah berunding dengan para Suheng yang masih berada di sini, segera menghadap Suhu untuk memberi laporan, Omi Tohut. Tosu-tosu itu sungguh tidak tahu diri, kata Tian Chu Hwesyo dengan marah dan dia mengepal tinju, melihat sikap Sutenya ini. Hek Bin Hwesyo tersenyum. Suheng, tenanglah dan sebaiknya kalau Suheng membuka saja persidangan dengan para murid Xiao Lim Pai itu dan biar Pin Cheng yang akan turun dan melihat apa yang terjadi di sana, Tian Chu Hwesyo menganggup dengan hati lega. Kalau Suhengnya itu yang maju, dia tidak khawatir lagi. Suhengnya itu insinyur memiliki ilmu kepandayan yang lebih tinggi darinya, dan dia tahu bahwa para tusu itu bukan orang-orang yang boleh dipandang ringan. Baiklah, Suheng. Harap Suheng dapat mengatasi keadaan di sana, Hek Bin Hwesyo lalu keluar dari pondok tempat tinggal ketua Xiao Lim itu dan setelah memperoleh keterangan di bagian mana para tusu itu bertempur melawan para murid Xiao Lim Pai, lalu berkelebat dan lenyap dari depan para murid Xiao Lim Pai yang memandang kagum.